Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena minimal di tiap kelurahan itu harus ada dua kali kebutuhan yang mendaftar. Jika dua kali kebutuhan itu adalah dua-duanya laki-laki, maka diperpanjang untuk perempuan. Kedaran di Ratu ini pola ini selalu berbuka. Jadi misalnya pendatang ini kami mengangkat, untuk peringkatnya sudah pola ini sudah berbuka lagi. Orang-orang yang sudah kita berbuka sudah berbuka lagi. Selamat pagi dari kawasan Limbo, Waliu. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Bawaslu-Bau-Bau berpanjang masa pendaftaran bagi calon Panwaslu Kelurahan Desa PKD di 32 Kelurahan untuk Pilkada 2024. Polres Bau-Bau tangani delapan kasus narkoba selama lima bulan terakhir dengan barang bukti di bawah 100 gram. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini Kamis 23 Mei 2024. Bersama saya, Siti Dorhardianti. Berita yang pertama, Bawaslu bau-bau berpanjang masa pendaftaran bagi calon Panwaslu Kelurahan Desa PKD di 32 Kelurahan untuk Pilkada 2024. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Karena minimal di tiap Kelurahan itu harus ada dua kali kebutuhan yang mendaftar. Jika dua kali kebutuhan itu adalah... Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bau-Bau memperpanjang pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Kota Bau-Bau, Sarmin menyebutkan perpanjangan dilakukan dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan di 32 Kelurahan Sekota Bau-Bau. Sarmin menyebutkan dalam perpanjangan ini dilakukan dalam dua skenario berdasarkan Juknis Bawaslu, yakni perpanjangan untuk kebutuhan perempuan serta laki-laki dan perempuan. Karena minimal di tiap Kelurahan itu harus ada dua kali kebutuhan yang mendaftar. Jika dua kali kebutuhan itu adalah dua-duanya laki-laki, maka diperpanjang untuk perempuan. Jika di Kelurahan itu misalnya ada pendaftar laki-laki dan perempuan, tidak diperpanjang. Jika dua kali kebutuhan itu adalah keduanya perempuan, maka Kelurahan itu tidak dilakukan perpanjangan. Sarmin merincikan di Kecamatan Betoambari memperpanjang khusus perempuan di Kelurahan Labalawang, Lipu, Katobengke, Sula, dan Waborobo. Kecamatan Batu Poaro, pendaftaran khusus perempuan dilakukan di Kelurahan Nganganongmala. Sementara untuk Kelurahan Wameo, Kaubula, dan Tarafu membuka perpanjangan seluruhnya. Di Kecamatan Murhum, dibuka khusus perempuan di Kelurahan Melai, Lamangga, dan Wajo. Kemudian pada Kecamatan Wolio, khusus perempuan di Kelurahan Wangkanapi, Tomba, dan Bataraguru. Kecamatan Kokalukuna, khusus perempuan di Kelurahan Kadolo, dan Warurumah. Sementara Kelurahan Liwuto, dan Sukenayo, perpanjangan laki-laki dan perempuan. Di Kecamatan Bumi, khusus perempuan Penliah Buku, Tampuna, dan Kampionaho. Sementara Kelurahan Walia Buku, dan Karing-Karing, perpanjangan laki-laki dan perempuan. Kecamatan Surawolio, perpanjangan khusus perempuan di Kelurahan Karya Baru, Kaisabu Baru, Gonda Baru, dan Bugi. Kecamatan Lea-Lea, khusus perempuan di Kelurahan Kolesi, Lohu-Lohu, dan Palabusa. Sementara Kelurahan Kantalahi, terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Perpanjangan ini dimulai tanggal 22 sampai tanggal 24. Dan selama masa perpanjangan ini ada, mulai dilakukan verifikasi administrasi. Usianya dia minimal 21 tahun. Kemudian tentu kita mempertimbangkan aspek integritas pengalaman yang bersangkutan sebagai penyelenggara pemilu. Dengan melihat track record dan kinerja selama yang bersangkutan menjadi pengawas pemilu di Kelurahan. Sarmin mengatakan bagi calon PKD yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi akan mengikuti tahapan wawancara oleh Panluaslu Kecamatan. Reporter RR di Bahu-Bahu, Hairul Mulku melaporkan. Polres Bahu-Bahu tangani 8 kasus narkoba selama 5 bulan terakhir dengan barang bukti di bawah 100 gram. Selengkapnya, Waudenur Liani melaporkan. Satres narkoba Polres Bahu-Bahu berhasil mengungkap 8 kasus penyelahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Di Ode Mei, Polres Bahu-Bahu mengungkap 2 kasus dengan barang bukti di bawah 20 gram. Tersengkanya seorang nelayan dari Kelurahan Bonek-Bonek Kota Bahu-Bahu yang kedapatan mengendalakan sabu. Beratnya 13,67 gram. Dan satu kasus lainnya pekan ini melibatkan buru bangunan dengan barang bukti 5,25 gram. Kasat Tarkoba Polres Bahu-Bahu itu Bangga Purnadin mengatakan, dari 8 kasus narkotika total barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan para pengedar selama 5 bulan terakhir, masih kurang dari 100 gram. Peredaran di Narkoba ini pola lagi kalau berubah-ubah berubah. Jadi misalnya pendatang ini kami menangkap, untuk ribu nya itu sudah pola lagi, sudah berubah lagi. Orang-orang yang sudah kita radar pun sudah berubah lagi. Selalu berubah-ubah setiap ada perungkapan pasti akan berubah juga pola lainnya. Satres narkoba Polres Bahu-Bahu berkomit menemperantas peredaran narkotika di wilayah kerjanya, piangnya bekerja keras membongkar sindikat peredaran narkotika di kota Bahu-Bahu termasuk pemasok barang haram tersebut. Sementara itu untuk tahun 2023, kasus penyalahgunaan narkoba ditangani satres narkoba menunjukkan angka penurunan hingga 52 persen. Tercatat sepanjang tahun jumlah tindak peredaran narkotika hanya 10 kasus, sedangkan tahun 2022 lalu mencapai 19 kasus. Dibandingkan dengan tahun ini, angkanya cenderung meningkat karena baru 5 bulan sudah 8 kasus yang ditangani Polres Bahu-Bahu. Adapun barang bukti pada tahun 2023 sebanyak 51,22 gram, sedangkan untuk tahun 2022 cukup banyak mencapai 212 gram. Wadi Nurliani, Reporteri Bahu-Bahu, Warta Kepton. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, salah satu pengusaha penginapan kelas Melati di Kota Bahu-Bahu, mendaftarkan belasan rumah warga di sekitarnya dalam asuransi kebakaran. Mengenai hal itu, Afri Ansyah melaporkan. Kalau dari sini sih, Pak, kayak sangat memuntut, jadi kayak merasa sangat diperhatikan di rumah kelas Melati. Meski tergolong usaha penginapan kelas Melati, losmen wisata yang berada di Kelurahan Batulo, Kota Bahu-Bahu, sangat peduli terhadap rumah masyarakat di sekitarnya. Itu ditunjukkan dengan memberikan asuransi kebakaran kepada sebelas rumah warga dengan menggandeng Bumida, salah satu perusahaan asuransi yang beralamat kantor di Kota Kendari. Direktur losmen wisata, Acep Sulfan, mengatakan pemberian asuransi ini agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari resiko kebakaran. Terlebih katanya, beberapa waktu lalu, musibah kebakaran pernah menimpa beberapa rumah warga di sekitar losmennya. Rata-rata, rumah tersebut tidak memiliki asuransi kebakaran. Acep Sulfan yang juga anggota DPRD Bahu-Bahu ini berharap apa yang dilakukan tersebut bisa menjadi contoh bagi perusahaan besar supaya peduli terhadap masyarakat di sekitarnya melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Salah satu warga yang rumahnya menerima asuransi kebakaran awal menyampaikan terima kasih kepada losmen wisata atas perhatian yang diberikan. Baginya dengan asuransi ini dapat memberikan harapan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kalau dari sini sih Pak, kayak sangat membantu tuh. Jadi kayak merasa sangat diperhatikan dengan kelas men. Kalau dilihatkan dari kejadian kemarin kan sangat merugi kan. Jadi dengan adanya asuransi ini dapat membantu ya. Kalau terjadi kebakaran kan tidak langsung down gitu Pak. Jadi masih ada harapan sedikit lah. Sementara supervisor Bumida wilayah pemasaran Bahu-Bahu, Harla mengatakan asuransi yang diberikan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang. Asuransi ini jelasnya untuk meng-cover terjadinya resiko kebakaran rumah meliputi nilai perabot dan bangunan. Reporter RRI Bahu-Bahu, Afriensa melaporkan. Berita yang terakhir. Sempat kosong sebulan terakhir, bulog Bahu-Bahu akhirnya kedatangan pasokan minyak goreng sejumlah 2.004 liter. Minyak goreng terjangkau ini masih dijual sesuai head yakni Rp14.000 per liter lewat rumah pangan kita mitra kerja bulog. Dengan kedatangan minyak goreng, kini bulog Bahu-Bahu memiliki 2 komoditi yang ready untuk diakses masyarakat yakni beras premium dan medium serta minyak goreng. Manajer supply chain bulog Bahu-Bahu, Syahrul Budi mengatakan, selain minyak goreng yang jumlahnya melimpa, pasokan beras medium termasuk SPHP di gudang penyimpanan bulog Bahu-Bahu di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, masih tersedia sekira 1.500 ton dan stok beras premium masih ada 20 ton. Seluruh pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga dan stabilisasi harga di lima wilayah kerjanya. Sementara gula pasir stoknya masih kosong, namun bulog telah mengusulkan permintaan 250 ton gula pasir yang diprediksi masuk ke bahu-bau pada bulan ini. Pendengar sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bahu-Bahu perpanjang masa pendaftaran bagi calon Panwaslu Kelurahan Desa di 32 Kelurahan untuk Pilkada 2024. Polres bahu-bau tangani 8 kasus narkoba selama 5 bulan terakhir dengan berang bukti di bawah 100 gram. Demikian Warta Kepton hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Jika 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 J Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!